Ini 900 guys, harganya ini berapa? Harganya 85 juta Nathalie Holzer tak menyebut nama Sule dan anak-anaknya saat membeli sapi kurban Tahun ini adalah kali pertama Nathalie Holzer merayakan Idul Adha Sayangnya, dia justru diterpah masalah keluarga Nathalie Holzer sampai memilih untuk keluar dari rumah Sule dan menenangkan diri Jelang Hari Raya Idul Adha, Nathalie Holzer rupanya telah memilih sapi untuk dikurbankan Momen itu terekam dalam video yang tayang di kanal Youtube Nathalie Holzer selasa tanggal 5 Juli tahun 2022 Terlihat Nathalie Holzer hanya ditemani dengan karyawannya saat memilih sapi Sementara sosok Sule tak terlihat menemani Nathalie Holzer membeli hewan kurban Hal itu seolah menjadi bukti kalau Nathalie Holzer masih tinggal di rumahnya dan belum kembali ke rumah suami Nathalie Holzer mengaku ingin menenangkan diri di rumahnya Kini tampaknya Nathalie Holzer akan merayakan Idul Adha tanpa Sule Nathalie Holzer terlihat memegang seekor sapi yang beratnya berkisar 900 kg Perempuan 29 tahun itu juga tak takut memegang sapi berwarna coklat tersebut Rencananya sapi itu akan digunakan untuk berkurban bersama anak dan karyawannya 7 orang, berarti karyawan-karyawan aku masuk semua Jadi nanti Mbak Wati, Mbak Eva, yang pegang kamera nih masuk Manager kesayangan aku, aku sama Azam, sama satu lagi siapa ya Mahes, Mahes masuk juga, Masya Allah, ucap Nathalie sambil menghitung dengan jarinya Dari 7 orang itu, Nathalie Holzer sama sekali tak menyebut nama Sule dan anak-anaknya Padahal, keluarganya itu seharusnya jauh lebih dekat padanya ketimbang para karyawan Nathalie terlihat senang melihat sapi pilihannya Dia tampak mengusap air mata yang dikeluarkan sapi bernama B itu Nathalie Holzer rupanya tampak tertarik dengan sapi seharga 85 juta rupiah itu Istri Sule ini mengharapkan sapi itu menjadi berkah untuknya dan keluarganya Tak hanya satu sapi yang dilihat, Nathalie juga melihat sapi lainnya bernama Roy yang dibanderol dengan harga 70 juta rupiah Melihat dua sapi itu disandingkan, ia tampak bingung menentukan sapi mana yang harus dibeli Belum bisa memutuskan sapi yang dipilih untuk berkurban Nathalie juga melihat sapi-sapi dari harga terendah yaitu 24 juta rupiah sampai tertinggi yaitu 85 juta rupiah Terungkap Nathalie Holzer beli sapi di tempat presiden dan wakil presiden Ri membeli sapi kurban dua tahun lalu Tak memberi tahu sapi mana yang akhirnya dibeli, Nathalie hanya umumkan bahwa tahun ini adalah kurban perdana baginya Nathalie Holzer berharap kurban kali ini bisa menjadi berkah Terima kasih telah menonton!